Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengaplikasikan dedak kopi ya teman-teman Jadi Itu, dedak kopi Dedak dari kulit kopi maksudnya Itu sangat baik ya teman-teman untuk tanaman ya Oke, teman-teman sebelumnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Dukung terus channel kita agar dapat terus berkembang Hingga menghadirkan konten-konten yang lebih baik lagi Dan Menghadirkan video-video yang bermanfaat tentunya Oke teman-teman Di kesempatan yang bahagia ini Semoga dalam keadaan sehat selalu Langsung saja ya teman-teman Pada ini Saya melakukan pengaplikasian menggunakan dedak kopi Dedak dari kulit kopi Ini salah satu kompos terbaik juga ya teman-teman Sangat bagus untuk mengembalikan potensi kesuburan tanah Dan untuk proses Apa namanya Makanannya pun Lebih lama ya teman-teman Awet Oke Ini salah satu cara yang saya lakukan ya teman-teman Jadi Untuk mengaplikasikan dedak kopi Jangan Jangan asal tabur saja ya teman-teman Jadi Sistemnya seperti ini Maksudnya Teman-teman jangan lakukan penimbunan pada Areal Sini Areal sekitar sini Areal batang kopi Mengapa saya katakan begitu Itu nanti Apa namanya Kalau teman-teman lakukan penimbunan disini Nanti gambutnya akan naik Dia akan bergambut semua ya teman-teman Sehingga Ujung-ujungnya kopinya malah jadi sakit ya Kita harus malah jadi kerepotan buat harus ngebuangin Gambut-gambut yang ini ya Akar serabut yang udah naik ya gitu Jadi ini saya Saya aplikasikan Disini batang satu Kemudian disebelahnya itu batang satunya lagi ya teman-teman Nah Jadi saya ambil posisi itu di tengah-tengah Tuh Dan bisa lihat itu batang satu Kemudian disitu adalah batang satunya lagi Ini posisinya di tengah-tengah Jadi Ini saya lakukan pembuatan terasiring sedikit Coba kita lihat Tuh Saya lakukan pembuatan terasiring seperti ini 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 ya teman-teman Jadi Untuk pembuatan terasiringnya sendiri Tidak usah dalam-dalam ya teman-teman Cukup Apa namanya Buat naruh dedak komposnya saja Kemudian Ditimbun ratakan lagi dengan tanah Begitu Mengapa kita timbun ratakan lagi dengan tanah Untuk mempercepat Permenta siar Atau pembusukan Jadi Nih Kira-kira begini ya teman-teman Jadi kalau kita biarkan seperti ini Cuaca Hujannya kurang Jadi proses pembusukannya pun Lambat ya teman-teman Jadi Secara otomatis yang bagian bawah dia Hanya yang bagian bawah saja Yang cepat Membusuk Jadi kalau kita timbun ratakan lagi dengan tanah Otomatis merata Dia akan menyatu dengan tanah Oke teman-teman Jadi begitu Teman-teman bisa lihat Dan Istimus seperti ini Keuntungannya ya Salah satunya begitu ya teman-teman Apa namanya Hemat Hemat dedak kopi Tidak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman Yang Apa namanya Sesuai dengan kebutuhan saja Sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Sesuaikan dengan Apa namanya Deda kopi yang teman-teman miliki Kemudian ada cara lain Jika tidak ingin melakukan cara yang seperti ini Seperti ini misalnya teman-teman Tapi usahakan jangan terlalu dekat saja dengan batang Nanti kita timbun lagi dengan tanah Langsung saja kita timbun Oke Jadi begitu saja ya teman-teman Rampangan Oke Sudah Sudah kehilang Nah Kira-kira begitu ya teman-teman Oke kita kembali ke Yang tadi Nah ini ya teman-teman Langsung kita lakukan penimbunan Sama dengan tadi Jadi kita timbun Tuh kan Langsung penimbunan Tuh 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 Kalau akar-akar yang besar-besar Seperti itu hanya perantara Penyampai Setelahnya Ada pun yang Akar tunjang Dan akar yang sudah besar itu Ya akar tunjang ya teman-teman Setelahnya akar serabut Berfungsi menyerap makanan Kemudian disampaikan oleh akar cabang Jadi begini ya teman-teman Tidak bisa terlalu dalam-dalam Ngapain Apa namanya Capek juga ya Oke teman-teman Jadi kira-kira seperti itulah Cara Terbaik untuk melakukan Pengaplikasian deda kopi Dan Deda kopi ini juga Memang sangat bagus ya teman-teman Teman-teman bisa melakukannya Dan jika teman-teman Habis melakukan pengilingan kopi Sayang dedaqnya Teman-teman aplikasikan saja Di kebun teman-teman sendiri Ini hasilnya sangat bagus ya teman-teman Fungsi ini sangat bagus Untuk kopi-kopi yang Jenis-jenis seperti ini Yang Kita anggaplah ini kopi perbaikan Ini Sangat Bagus ya teman-teman Oke Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat ya teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati